Tanda-tanda awal kehadiran ambien ini harus segera diatasi kalau tidak makin menyiksa. Wasir atau ambien secara umum merupakan tonjolan yang muncul di lubang keluar atau anus yang bisa terjadi pada saat buang air besar disertai rasa nyeri bahkan keluar darah. Rasa nyeri pada bagian rektum hingga penderita kesulitan untuk duduk sering dialami oleh orang yang menderita hemorrhoid atau wasir. Biasanya gejala ini terjadi pada wasir stadium 3 dan 4. Di stadium awal justru gejalanya sering tidak disadari. Gejala awal wasir biasanya adalah rasa panas di anus saat duduk terlalu lama atau sehabis buang. Air besar, rasa panas tersebut akibat penekanan pada pembuluh darah vena yang sudah mulai membesar. Pembuluh vena di sekitar anus ini sangat tipis dan mudah pecah sehingga bisa saja terjadi Perdarahan, kemudian di stadium 2 akan muncul tonjolan yang keluar dari anus. Jika sudah mulai ada tonjolan artinya wasir sudah memasuki tahap selanjutnya. Bila tonjolan masih dapat dimasukkan secara spontan ke dalam anus. Berarti wasir belum terlalu parah namun sudah harus mendapatkan penanganan. Di stadium 3, biasanya tonjolan akibat pembesaran pembuluh darah tersebut harus dibantu. Dimasukkan dengan menekan atau mendorongnya. Jika wasir yang diderita sudah di stadium 4, biasanya akan mengalami nyeri dan tonjolan sehingga terasa tidak nyaman untuk duduk. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton